Halo Sobat Dimanapun kalian berada Apa kabar hari ini Semoga kabar baik menyertai kalian di hari ini Oke jumpa lagi dengan saya Admin Nanonet Channel Untuk kali ini tema yang saya angkat part kedua dari tema kemarin Yang berjudul Alip Bata Gitaris Fingerstyle Fenomenal di Dunia Maya Oke langsung saja kita saksikan bersama videonya Bicara soal apresiasi, permainan gitar Alip memang layak untuk dia cengi jempol Bukan cuma memainkan lagu instrumental saja tetapi Alip bernyanyi dengan gitar Eksplorasi alat musik yang berasal dari Spanyol dilakukan Alip secara total Apapun yang bisa mewakili nada yang sesuai dengan lagu pasti dilakukannya Mulai dari memukul badan gitar Sampai memainkan jemarinya serentak di antara fret gitar Sehingga menciptakan nada yang tepat Memang begitulah Alip belajar bermain gitar Sejak kecil Alip memang suka mencari nada-nada yang pas dengan lagu atau musik yang didengarnya Semua dilakukan dengan otodidak alias belajar sendiri Entahlah, mungkin memang dasar berbakat atau karena banyak berlatih Atau kombinasi keduanya Kini permainan gitarnya banyak mendapat pujian dari gitaris kelas dunia Tak kurang dari gitaris Ben Avengett Sevenfold, Brian Elwin Hunter, Junior Atau lebih dikenal dengan nama Sinister Guides, Gitaris Korea Fantu Sampai gitaris asal Rusia Igor Presnyakov atau biasa disapa Uncle Igor Bolak-balik kasih apresiasi untuk permainan gitar Alip untuk unggahan di video channel Youtubenya Tak ketinggalan musisi-musisi tanah air di antaranya Seperti Dewa Bujana, Sandi Sandoro, Anji atau Tantri Kotak juga ikut menguji penampilan Alip Harus diakui Alip memang seorang performer Meskipun tak pernah tampil di ajang Gatalan yang mengajarkan bagaimana melakukan pertunjukan Tapi Alip mampu mempertunjukkan aksi dan gini bermain gitar serta bahasa tubuh yang atraktif Lihat saja penampilannya saat meng-cover lagu Black and White yang dibawakan oleh almarhum Michael Jackson Beat dan tempo yang menghentak serta cepat dari lagu tersebut sanggup dimainkan dengan apik Plus drama hembusan nafas di tengah lagu sebagai aksen yang menghibur membuat penonton berseloroh Anjay atau Wow Atau lihatlah aksinya memainkan Bohemian Rhapsody yang terkenal dari grup band Queen Dari namanya saja sudah bikin orang keder alias daun duluan untuk melakukan cover Kompleksitas musikalitas lagu gubahan mendiang Freddie Mercury itu memang sangar dan tak mudah ditaklukan Perlu level dan jam terbang tinggi buat memainkan lagu sakral itu Tapi di tangan Alip, lagu itu selesai dengan amat sederhana Perpindahan jari jemarinya di antara senar, fret dan juga bodi gitar dilakukannya dengan fasih mengikuti cot yang entah ada atau hanya di kepalanya saja Seolah-olah itu gampang saja dilakukan Biar nggak ngebosenin, kita akhiri dulu bahasan kita kali ini dan kita lanjutkan ke part berikutnya nanti Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!